Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 12 pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari 12 tersangka, 4 pelakunya pengedar, sisanya pengguna. Menurut AKPP Lutfi Sulistiawan Wakapolres Metro Bekasi dalam pres rilis di Mapolres Metro Bekasi Jumat Siang, penangkapan ke-12 tersangka pengedar dan pengguna itu hasil kerjasama antara Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Babelan, dan Bekasi Kota. Beberapa pelaku sendiri diduga sudah mengedarkan narkoba selama 2 tahun. Pakapolres Metro Bekasi menambahkan, pelaku bisa untung sampai 600 ribu dari penjualan sabu. Kalau ekstasi, untungnya sampai 300 ribu. Dari hasil penyelidikan, pelaku tinggal di Bekasi Utara dan bisa dapat narkobanya dari seorang pengedar yang berinisial R. R sendiri masih dalam pencarian alias DPO. Sementara itu berdasarkan pengakuan salah satu pelaku yang berinisial E, yang notabene perempuan ini, terpaksa menjual barang haram ini karena dirinya hidup sendiri dan ditinggal suaminya. Akhirnya, pelaku nekat jualan narkoba demi kebutuhan sehari-hari. E sendiri sudah biasa dagang narkoba selama 6 bulan ini. Targetnya, para pegawai. Untuk pemasarannya, E bilang kalau dirinya menjual narkoba pakai handphone. Dari rekan-rekan, hari ini kami sampaikan press conference terkait dengan rekapitulasi pengungkapan kasus narkoba di jajaran Polres Metro Bekasi. Jadi sampai dengan saat ini, kita sudah bisa melakukan penangkapan terhadap 12 tersangka. Ini ada di belakang. Ini adalah hasil ungkapan baik dari Polres maupun dari Polsek Jajaran. Ini terutama adalah Polsek Jajaran, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Bebelan, dan Cibarusah. Jadi 12 tersangka ini sekarang juga masih dalam pengembangan terus. Kita akan kembangkan ke jaringan di atasnya. Dan barang yang sudah berhasil kita cita dari 12 tersangka ini adalah 23 gram sabu. Kemudian ada ekstasi sejumlah 428 butir. Nah, dari pengakuan tersangka bahwa dia sudah melaksanakan penjualan ini kurang lebih 2 tahun. Kamu sudah berapa lama berhubungan dengan inisial RR itu? Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Jadi kamu mengendarkan sabu dan ekstasi itu di wilayah mana saja? Di wilayah Bekasi saja. Bekasi kota dan Bekasi kabupaten? Jadi kalau kamu menjualnya itu? Ditempel. Melalui komunikasi handphone dulu? Iya. Terus? Handphone terus ditempel, ditaruh. Oh gitu. Harganya per gram? Rp 1.200.000. Rp 1.200.000.000 kamu jual? Iya, segitu. Jadi kamu untung berapa? Dari sana Rp 950.000.000. Saya jual Rp 1.200.000.000. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita narkoba jenis sabu 23 gram dan ekstasi 428 butir. Sementara pelaku berhak menerima kejutan dan hadiah menarik dari polisi, yaitu menginap di balik jeruji besi. Karena para pelaku terjerat Undang-Undang Nomor 35 Pasal 114 Ayat 1 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Andri Anggara, Badar TV, Bekasi.